Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya tentunya dengan channelnya Hermawan HRM Pemirsa sahabat tani kopi robusta dimanapun berada Konten kali ini ya saya akan mereview bagaimana cara pemupukan atau aplikasi pemupukan pada tanaman kopi Yaitu kopi robusta jenis klon arsat ya tentunya seperti ini ya Nah saya akan jelaskan sedikit ya Kemungkinan sudah banyak yang tahu tentang cara pemupukan dan perawatan kopi ya Oke kita lanjut ya saya akan jelaskan sedikit mengenai pemupukan itu memakai pupuk apa saja ya Kalau saya kalau akan menghadapi masa generatif ya tentunya di bulan 5 ini Seperti ini contohnya ya Ya sudah mengeluarkan kumis seperti ini atau mata gating ini ya Seperti ini ini tandanya akan mengeluarkan bunga ya Ya seperti ini ya tentunya Pengaplikasian pemupukan ini dilakukan secara tahap ya Karena ini untuk menghadapi masa generatif atau di masa pembungaan saya lakukan ya Ya kalau menurut saya itu tergantung dari situasi dan keadaan di kebun masing-masing ya Bagaimana keadaan bahan saat ini dan apa saja yang akan dibutuhkan pada kebun masing-masing ya Kalau sekarang di tempat saya seperti ini ya Ini membutuhkan pupuk untuk nutrisinya seperti pupuk ini Mengenai pupuk tersendiri ya Saya tidak merekomendasikan pupuk apa saja ya Tentunya pupuk itu tergantung kesenangan masing-masing ya Pemilik kebunnya Ya Walaupun ini ya guys Sudah seperti ini ya guys Ini dilakukan pemupukan Waktu masih ada buahnya ya Karena B2 nya sudah akan berbunga ya guys Oke pemirsa sahabat tani kopi robusta dimanapun berada Di samping pupuk kompos ya yang saya gunakan nantinya Saya juga memakai pupuk kimia ya Ya kalau sebenarnya kalau dibandingkan dengan kompos itu Untuk meminimalisir biaya ya Itu lebih cenderung ke kompos ya Lebih bagus dan tahan lama ya Nah saya ini membeli pupuk MPK ya Tentunya Yaramilla atau Mutiara Dalam saya pakai pupuk ini Ini bukan untuk patokan ya Ini sekedar informasi Saya juga dalam masih tahap belajar ya Saya perkirakan dalam satu batang Itu Ini ya Untuk takaran bekas obat Obat ini ya Rondap ya Rondap asli Ini saya takar sekitar Satu sendok Setengah Satu sendok makan ya Sahu 15 gram ya Sampai 20 gram Oke pemeriksa Kita langsung saja ya Ini belum saya tuangkan ke kembar ini Langsung saja ya Seperti ini ya guys Sudah saya lubang ya guys Tentunya sudah saya lubang ya guys Yang perlu diperhatikan guys Dalam pemupukan ini Kita lakukan penutupan ya Agar tidak Agar tidak Terjadi penguapan Atau Berkurangnya Gandungan ya Karena efek dari penguapan Akan mengurangi Gandungan Dalam pupuk itu sendiri ya Kita tutup Bukan kita mengefek Menguap Atau menguap ya Karena Salah satunya Efek dari Pupuk ini Uapan ya Yang mengudara Untuk mengurangi Emisi Rumah kaca ya Kita lanjut guys Kita lanjut guys Tentu jaraknya Tentu jaraknya tersendiri ya 20 cm dari batang Atau 25 cm ya guys Oke sahabat petani Kopi Robusta Pemirsa Dimana pun berada Itulah Ya Cara saya Sedikit Edukasi Atau tutorial Dari saya Kemungkinan Masih kurang pas ya Mohon maaf Apabila Banyak kekurangan Dari saya ya Kita sama-sama Belajar ya Memahami Pertanian kopi ini Oke Pemirsa Dimana pun berada Itulah Cara saya Memukuk ya Atau Mengaplikasian Kupuk Pada tanaman kopi Yang diperlukan Apa saja yang ditanam Pada tanaman kopi ini Kita lakukan Memukukan ya guys Oke Pemirsa Dimana pun berada Konten kali ini Saya akhiri dulu Apabila Banyak kekurangan Kesalahan Kegeliruan Saya mohon maaf Dan saya aturkan Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullah Wabarobatu Salam Tani Salam Kopi Robusta Vem Terima kasih telah menonton!